Anggota Komisi 4 DPRD Kepulau Riau, Ririnwar Siti akan melakukan peninjauan lapangan guna menindaklanjuti terjadinya aksi perundungan yang terjadi di Sal 1 SMK di Kota Bata. Menurut politisi Gerindra tersebut, langkah preventif perlu dilakukan untuk mengatasi aksi perundungan di lingkungan sekolah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulau Riau, Ririnwar Siti merasa prihatin dengan aksi perundungan yang terjadi di salah satu sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kota Bata. Meski belum mengetahui secara pasti terkait kejadian tersebut, Ririn mengaku pihaknya akan segera melaksanakan peninjauan lapangan bersama dengan Komisi 4 DPRD Kepri dan juga instansi terkait seperti Dinas Pendidikan Kepulauan Riau. Menurutnya dalam menghadapi kejadian perundungan di sekolah, diperlukan tindakan preventif agar aksi ini tidak terjadi lagi, terutama di lingkungan sekolah karena aksi perundungan sangat melukai dan dapat menjadi trauma bagi korban. Ia berharap semua elemen mulai dari pemerintah daerah, pihak sekolah hingga orang tua murid, dapat lebih memperhatikan perilaku anak dan berpartisipasi dalam upaya menanggulangi aksi perundungan baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Kedepannya Ririn meminta agar tidak terjadi lagi aksi perundungan atau pembulian di lingkungan sekolah di wilayah Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam. Selain itu, menurut politisi Partai Gerindra asal Kota Batam ini, dalam menanggulangi aksi perundungan di sekolah, tidak perlu sampai menangguhkan insentif bantuan seperti dana bos bagi sekolah yang terjadi aksi perundungan. Karena menurutnya hal tersebut bersifat personal dan tidak melibatkan instansi. Memang saya lihat ada aksi perundungan, tapi persisnya resep kabar apa kita belum tahu, tapi segera kita akan lakukan peninjuan lapangan berangkat dengan teman-teman konsifat, kita panggil nasi perundingan, kemudian harus kita lakukan pindakan preventif agar supaya ini tidak jadi lagi, karena ini sudah sangat melukai, karena ini akan menjadi trauma ke depan. Aksi-aksi seperti ini tidak boleh terlaki, apalagi di luar sekolahan, karena memang ini sangat menelakitkan, terutama untuk orang-orang kita, usia sekolah. Ini kan kalau saya SMPK swasta ya, memang harus lebih aware lagi tentunya untuk anak-anak kita, terutama kita kan orang tua, sudah menelitifkan anak-anak kita, untuk sekolah, untuk becari, jadi aksi uling ini sangat terkutuk ya, tidak boleh lagi terjadi, khususnya untuk Bapak Batam dan Profesional itu. Sampai ke sana, karena ini adalah tindakan personal ya, bukan lingkungan, bukan instansi, jadi kita mungkin akan panggil dulu, dinas kekait, dinas pendidikan provinsi, karena ini bawa lingkungan provinsi ya, kemudian kita akan mungkin, segera mungkin, dapat dengan teman-teman, nomor komisi empat, tindakan seperti apa yang harus kita lakukan, utama untuk korban ini, karena kita belum tahu nih sampai sekarang. Sebelumnya beredar di media sosial rekaman CCTV, yang memperlihatkan aksi perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah, di salah satu SMK di wilayah kota Batam. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang. Terima kasih telah menonton!